Tim Sepak Takraw Putri Jawa Barat pun caki sementara kelas menpul A setelah berhasil memetik dua kemenangan masing-masing atas tim Papua dan Kalimantan Utara. Tim Sepak Takraw Putri Jawa Barat berhasil memetik dua kali kemenangan di pertandingan hari pertama Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 Papua yang digelar di Gortrikora Universitas Cendrawasi. Pada laga pertama, tim Sepak Takraw Jawa Barat berhasil menaklukkan tim Tuan Rumah Papua dengan skor 0-2. Setelah itu pada laga kedua yang dilangsungkan di hari yang sama, tim Sepak Takraw beragu Putri Jawa Barat kembali memetik kemenangan. Tim Takraw Jawa Barat yang dimotori oleh atlet kembar Lena dan Leni berhasil menang atas tim Kalimantan Utara juga dengan skor yang sama 2-0. Pelatih Sepak Takraw Jawa Barat, Ade Badru Zalman mengaku puas dengan hasil dua kemenangan ini. Namun demikian, dua pertandingan berikutnya pun harus dapat diraih dengan kemenangan agar dapat menjadi juara grup. Kita harus merata juga, dua pertandingan lagi yaitu di Sopar, Padi, dan Dawaan Jambi untuk kita mencari kemenangan. Untuk kergu ini ditarget emas? Harus emas, semoga warga cabar juga mau mencari kemenangan. Kalau evaluasinya pertandingan tadi gimana, Tuan? Dua pertandingan? Pada Jumat 1 Oktober 2021, Tim Sepak Takraw Jawa Barat akan menjalani dua laga tersisa dengan menghadapi Sulawesi Barat dan Jambi.